100 hari di Minecraft, tapi aku bakal jadi keturunan Warden. Gimana keseruan video kali ini? Jangan lupa kalian tonton video ini sampe habis. Apakah aku bisa survive selama 100 hari? Cuma bantuan subscribe dari kalian yang bisa bantu aku. Jadi jangan lupa untuk subscribe di bawah. Dan segitu aja, kita bakal langsung ke videonya. Let's go boy! Hari pertama akhirnya aku spawn juga. Dan aku disini langsung mendapatkan beberapa item. Seperti Skull Peacaxe yang mempunyai enchanting yang bagus banget. Dan juga aku punya Warden Spear. Aku langsung aja berniat untuk cari batu. Bukan cari kayu, karena udah punya Peacaxe. Dan kali ini kita cari kayu dulu. Lalu aku buat beberapa tools dari batu. Dan waktunya aku pergi. Untuk mencari sesuatu yang menarik. Dan ternyata aku ketemu dengan kupu-kupu. Aku coba untuk bunuh aja. Siapa tau dapet item? Eh, cuma dapet achievement dong. Dan juga aku ketemu dengan satu chest. Yang isinya armor dan juga buku. Langsung juga aku naik ke sebuah dungeon yang ada di atas sana. Akhirnya sampai juga, kita langsung masuk dulu. Kita mulai hancurkan spawner. Dan ngambil beberapa koal-koal. Wih, ada monster anjir tiba-tiba. Hmm, mati lu. Kita lanjut untuk bunuh beberapa skeleton-skeleton. Penjaga kapal ini. Hancurkan spawner. Dan aku mulai untuk looting chest. Kita bunuh lagi si skeleton ini. Dan buka chest lagi. Lalu aku coba untuk membuka-buka beberapa bag. Dan aku dapet cyan head. Gila, udah kayak dragon ball aja cuy. Langsung aja sekarang kita bakal turun. Dan kali ini aku bunuh domba dulu. Dan aku pun lanjut lagi. Kali ini berada di hutan warna-warni. Aku juga sempat ketemu dengan beberapa guci. Dan tiba-tiba ada tikus muncul. Dan juga ketemu dengan tempat camp. Kita ambil dulu apple. Lalu kali ini aku ketemu dengan stone kastil. Aku coba untuk bunuh dulu beberapa monster-monster. Yang ada di kastil ini. Dan gak lupa untuk looting-looting. Di tempat ini juga zombie-zombienya pake armor. Nah ini ada armor nih. Dan juga chest. Ambil dulu cuy. Lumayan gitu boy. Kita keluar lagi. Dan bunuh-bunuhin beberapa monster. Hancurkan spawner. Dan juga ada sebuah chest. Jadi aku bakal hancurkan dua spawner lagi. Tahu dapet golden apple. Aku hancurkan spawner yang ke satu. Dan ambil chest. Lalu aku coba untuk naik ke lantai selanjutnya. Dan tiba-tiba banyak ada zombie. Dan disini juga ada kenaik lift sword fragment. Dan juga iron sword cuy. Ini gak tau ya. Ini gak bisa dihancurin. Tapi pas aku coba untuk taruh pedang disini. Tiba-tiba pedangnya ngilang aja. Dan muncul suara gitu tadi. Tapi yaudah. Aku sekarang dapet celana diamond. Yang bagus banget sih. Tapi curse of binding. Udah lah gak apa-apa. Dan akhirnya aku ketemu dengan spawner terakhir. Kita bakal langsung buka chest ini. Dapet diamond sword. Lalu aku juga sempat ketemu kayak peteng gitu. Yang isinya heart container. Jadi kalau kita punya spirit orb bisa ditukarin. Jadi karena gak punya aku pun pergi. Kali ini ketemu dengan bangunan tua. Dan juga ada kastil. Lanjut lagi aku ketemu dengan kastil yang udah hancur. Tapi kastil mini gitu. Kita masuk dulu dan ngambil goldnya. Karena goldnya paling penting disini coy. Karena udah aku ambil semuanya. Kali ini aku ketemu dengan mercusuar. Di mercusuar ini banyak banget ada apple-apple yang ada di chest. Aku pun coba untuk naik. Di atas gak ada apa-apa. Jadi aku coba turun dulu. Dan masuk ke rumah selanjutnya. Dan isi chestnya lumayan. Hari 8 sampai 15. Kulihat ada zombie di depan sana yang lagi naik kuda. Nah pas aku deketin. Si zombie tiba-tiba kebakar. Dan nyerang aku juga coy. Dan aku terpaksa bakal bunuh si zombie ini. Karena dia nyerang aja. Pernyata aku pengen ngambil kudanya gitu coy. Hati lo. Hmm mampus. Sekarang aku ketemu dengan village. Yang dimana village ini tuh village biasa. Normal gitu. Seperti minecraft pada umumnya. Dan ini yang bikin yang gak normal coy. Malah tiba-tiba ada farmer villager muncul. Kita bunuh dulu. Dan hidupkan waystone. Aku juga sempet ketemu dengan tempat balon-balon gitu. Kayaknya ada yang jualan balon. Aku coba untuk lepaskan semua balon-balon ini. Dan aku hancurkan. Karena ya gabut aja gitu coy. Itu yang di atas kita bakal panah dulu. Shish let's go bro. Dan aku pun ketemu dengan kandang dari para villager. Mati lo. Langsung looting barangnya. Mampus kan lo. Lalu aku ketemu dengan struktur yang dimana. Di akhir mancurnya ada barrel. Lumayan lah aku dapet armor. Aku lanjut lagi untuk pergi. Oke kali ini aku ketemu dengan monster di atas itu. Yaitu villager lagi terbang anjir. Jadi kita panahin aja sampe dia mati. Biar mampus kan. Mati lo. Let's go bro. Dan juga ketemu dengan skeleton. Tapi pake demon armor. Kita kali ini ketemu dengan creeper. Tapi tiga sekaligus. Aku langsung pergi ke kuburan. Karena disini tuh banyak banget ada chest. Kita bakal looting-looting dulu. Siapa tau dapet yang bagus-bagus. Aku pun langsung untuk pergi. Dan ketemu dengan rumah orang. Dan orang-orang ini tiba nyerang anjir. Mampus lho. Kita looting chest dapet diamond pertama aku. Aku pun pergi lagi. Kali ini ketemu dengan rumah kosong. Di rumah kosong ini isi chestnya biasa aja. Tapi kita butnu si witch aja. Dan juga ketemu dengan beberapa bagong. Lanjut lagi ketemu dengan creeper-creeper mini. Aku juga sempat ketemu dengan rumah villager. Ya rumah villager ini tuh kaya banget dengan makanan dan emerald. Mampus lho yang punya rumah. Kita langsung looting beberapa item-item dulu. Aku juga bakar beberapa makanan supaya buat stok nanti. Kita lanjut untuk nunggu. Aku lanjut untuk pergi ke sebuah village yang di biome warna-warni gitu. Kita ambil dulu beberapa kayu. Dan aku coba untuk buat backpack. Setelah itu aku nyalakan waste stone. Dan aku berniat untuk membebaskan semua balon-balon ini. Dan aku tembak coy. Sambil belajar aim gitu bro. Let's go boy. Kita buat perahu dulu dan pergi. Hari ke-16 sampai 2-3. Aku ketemu dengan kapal bajak laut. Tapi yang udah meninggal isinya coy. Kita naik dulu ke dalam. Dan tiba-tiba disini kaptennya muncul. Skeleton pake kepala wither coy. Bayangin anjir. 3 wither gitu coy. Kita bakal lawan dia dulu. Tapi ternyata lumayan susah. Tuh, aku sampai hancur totem. Dan kita balik lagi. Dan akhirnya dia mati. Aku mulai untuk looting. Dan dapet 3 ender pearl. Aku juga gangguin yang ada di luar. Karena mereka prajurit dari kapten tadi kan. Kawak kapalnya. Nah, mampus dulu. Akhirnya mati semuanya. Dan tiba-tiba ada undead army muncul. Ini kayak war gitu. Tapi semuanya udah mati. Jadi aku harus bunuh-bunuh mereka semua dulu. Dan disini ada yang pake knockback jauh banget anjir. Tapi untungnya berhasil kubunuh. Dan sekarang wave yang kedua. Atau stage 2. Ya makin banyak sih. Tapi masih gampang coy. Akhirnya sekarang udah wave ketiga. Dan ada satu tank muncul. Knockbacknya bukan main. Dan akhirnya mati juga. Lalu tiba-tiba aku victory aja. Aku langsung dapet treasure bag gitu. Dan kita bakal buka dulu. Oke lumayan. Aku bisa dapet bandage yang memberikan regeneration. Dan juga aku ketemu dengan bekas kapal. Jadi aku coba untuk looting-looting barrelnya dulu. Sempat juga aku ketemu dengan beberapa kapal-kapal dari para villager. Aku coba untuk cek-cek semua barrelnya. Siapa tau ada item yang bakal aku ya berguna dikit gitu. Dan kali ini aku ketemu dengan markas dari para drone. Kita turun dulu. Karena penasaran. Aku baru pertama kali ketemu dengan markas ini. Ada chest isinya pasti gold. Karena si drone-nya nge-drop gold kan. Jadi ya kemungkinan besar isinya pasti gold. Kita turun dulu untuk bunuh semua monster-monster si drone-nya ini. Mati lo. Mampus lo. Let's go bro. Dan tempat ini tuh lumayan luas juga. Dimana banyak banget ada monster-monster dan bangunan-bangunan di dalamnya. Contohnya ada kapal di dalam. Ada ruin portal juga. Dan ini ada yang pake kepala serigala anjir. Keren banget sih. Tinggal satu lagi. Let's go. Dan aku ketemu dengan kapal yang paling besar. Aku dapet satu axe yaitu warped axe. Kalo kita lempar axe ini dan kena orang langsung teleport coy. Keren banget. Oke kita lanjut lagi. Karena ini udah malem. Aku bakal coba untuk tidur dulu. Hari 24-31. Aku ketemu dengan ruin portal. Yang tiba-tiba ada monster satu muncul. Tapi gampang sih lawan dia. Let's go. Dan aku akhirnya tiba. Di daratan. Dan kali ini aku ketemu dengan salah satu waste stone. Aku bakal hidupkan waste stone. Dan buat yang gak tau waste stone itu tempat untuk teleport guys. Itu ya. Dan ketemu lagi dengan rumah ini. Aku langsung tes dulu axe yang aku dapet tadi. Dan bener banget bisa teleport. Dan looting chest lumayan dapet kayu. Dan juga looting-looting camping. Let's go. Kali ini aku ketemu dengan markas dari kastil-kastil gitu. Udah markas terus kastil. Aduh yaudah lah. Aku juga sempet sekarat disini. Tapi untungnya dengan ability ku aku bisa selamat cuy. Tinggal beberapa prajurit panah lagi. Dan akhirnya aku bisa menguasai kastil ini. Mati lo. Let's go bro. Langsung looting beberapa item. Dan langsung pergi pastinya. Kali ini aku ketemu dengan dungeon. Dungeon dari para monster-monster berarmor. Dan bawa pickaxe aja. Pickaxe-nya sakit banget sih. Kita bakal gelut-gelut dulu disini. Dan looting chest yang paling bagus. Lalu aku kelupaan satu chest lagi. Setelah itu aku ketemu spawner. Dan langsung cabut. Di hari 32-41. Aku lihat ada satu struktur yang ada di atas. Lo coba untuk cek dulu. Dan keesokan harinya aku pun lanjut untuk pergi. Oke aku ketemu dengan tower dari para pillager. Kita bakal naik dulu. Dan bunuh-bunuh beberapa pillager dan witch. Karena di atas ini isi chestnya lumayan banget. Kemungkinan besar bisa dapet diamond armor. Ini bunuh-bunuh nih orang. Kita bakal looting dulu. Dan bener banget. Aku juga sempat ketemu dengan tempat-tempat kuda. Yang dimana kuda-kudanya tuh masih hidup. Dan juga aku ketemu konduktor beberapa tikus juga. Akhirnya konduktornya turun. Dan waktunya kita lawan si konduktor ini. Let's go. Boom. Dapet beberapa item bagus. Dan pastinya kita langsung masuk ke tempat keretanya. Gak lupa untuk bunuh witch ini. Langsung kita lanjut lagi untuk pergi. Karena perjalanan kita masih panjang. Ini setengah aja belum coy. Let's go lagi. Sempat juga aku menemukan kayak rumah tua gitu. Dan isi chestnya sih jelek ya. Ya lumayan lah coy. Di tempat lain. Ada mushroom struktur gitu. Aku coba untuk ngecek-ngecek beberapa rumah. Tiba-tiba diserang oleh piglin. Atau sapi piglin lah. Kita bunuh dulu. Karena mereka ganggu banget. Dan mengganggu looting-looting coy. Jadi harus dibantai dulu mereka semua. Supaya lootingnya tuh easy-peasy brother. Mati lu. Let's go bro. Akhirnya aku bisa naik ke paling atas. Karena di paling atas yang paling bagus. Tinggal satu lagi. Let's go. Kita buka chest. Bener banget kan. Dan ada gold juga. Karena udah puas langsung turun pake MLG. Ini tinggal satu lagi nih. Let's go boy. Aku pun kali ini ketemu dengan sebuah kastil tua. Dan ada kayak tulisan danger gitu. Pas aku jalan tiba-tiba tanahnya runtuh hancur di atas. Dan aku pun coba untuk naik ke atas dulu. Karena penasaran di tempat ini tuh ada apa. Kita harus parkur-parkur gitu coy. Tapi ya untungnya bisa parkur dikit aku coy. Jadi ya bisa gitu. Akhirnya aku sampai di atas. Dan langsung ketemu dengan kepala tengkora. Dan dapet achievement broken parts tree. Dan kepala ini gak bisa dipake. Jadi aku buang aja. Lalu aku lanjut lagi. Di tempat ini. Aku melihat ada beberapa chest-chest gitu. Tapi isinya ya ampas semuanya. Gini guys. Kalian pernah gak ketemu dengan markas dari para lebah? Ini markas lebah coy. Dan mereka pada nyerang semuanya. Iyalah. Markas mereka dibobol aja. Dimana gak marah coy. Oke kita keluar dulu dan pergi. Di hari 42 sampai 50. Aku ketemu dengan boss pumpkin. Yaitu si malekat maut ini. Aku harus lawan dia dulu. Karena sambil ngetest juga. Apakah aku udah siap untuk berpetualang. Lawan monster-monster yang lebih kuat lagi. Mati lu kuda. Sosokan sih lu. Nih orangnya sekarang nih. Pisi-pisi you brother. Akhirnya kepalanya udah copot. Let's go boy. Let's go boy. Tinggal beberapa hit lagi. Satu hit doang. Dan aku pun dapet beberapa item yang lumayan. Aku pun langsung pergi ke waystone. Kita bakal hidupkan dulu. Pastinya langsung looting. Dan monster ini selalu muncul. Tapi untungnya dia jatuh nih. Mampus lu. Oke kita lanjut looting. Dan waktunya aku turun dulu. Karena dia ternyata masih hidup. Tinggal satu pukul doang sih. Aku pun pergi lagi. Karena ya bosan aja di tempat tadi. Dan ketemu lagi dengan kuburan. Di kuburan ini aku coba untuk ngancurkan spawner. Dan ngambil beberapa item-item lagi. Lumayan banget. Dapet banyak golden apple. Aku juga sempet merapikan semua or-orku. Atau ingget. Dan pastinya langsung kumasukkan ke dalam backpack. Camp Villager. Kali ini aku ketemu dengan Camp Villager cuy. Yang dimana disini ada bossnya. Tapi sebelum bunuh bossnya. Kita bunuh yang mini-mini dulu. Yaitu Camp Chief ya namanya ini. Camp pencuri gitu lah. Mati lu. Mati lu. Let's go bro. Ini paling gampang sih lawan bossnya. Karena kalau dia mati. Semuanya bakal kabur. Dan waktunya looting. Setelah itu tiba-tiba ada bagong. Dan ini juga aku ketemu dengan rumah Villager. Yang udah terinfeksi. Tapi aku bunuh sih. Setelah aku bunuh langsung looting. Dan tiba-tiba saudaranya ngamuk. Dan aku pun pergi lagi. Nice. Markas bagong cuy. Ini ada bossnya sekarang. Kita bunuh dulu men. Bagong ku sangat-sangat. Gimana ya? Saya pengen bunuh bagong gitu. Dan ketemu lagi. Dengan markas dari para piglin sapi. Si mushroom-mashroom gitu cuy. Tapi disini cuma looting chest doang. Ngambil diamond block. Dan gold block ya. Dan ngambil gold block doang. Lalu ya aku pergi. Dan juga ini ada zombie lagi mabok gitu cuy. Parah banget nih zombie cuy. Tidak mengajarkan hal yang baik. Di tengah-tengah jungle. Aku lihat ada tower gitu. Iya isinya penyihir. Oke setelah aku bunuh penyihirnya. Aku langsung untuk bunuh beberapa sihir-sihirnya. Kita naik dulu di atas. Karena penasaran ada apa aja. Di hari 51-63. Aku awali dengan bertemu orang betapa ini. Langsung kita tutup dulu. Dan aku bakal bunuh si orang ini. Karena dia bisa ngedrop energy ball. Yang dimana energy ball itu cukup OP. Untuk di mod ini. Jadi sekali tembak aja bisa meninggal guys. Kalau darahnya gak banyak. Ya sedeng-sedeng lah. Dan juga ada patung. Ada patung di depan sini. Aku kenasaran banget ya. Sama patung ini. Jadi aku naik ke atas. Dan pas aku sampai di atas. Ternyata di bawahnya tuh banyak banget. Ada gold. Gold row coy. Nah langsung aja kita ambil. Karena udah aku ambil semuanya. Aku langsung lagi pergi ke tower dari para pilegar. Sesampainya di atas. Tumben banget gak ada siapanya. Yaudah kita looting santuy. Pergi lagi. Sempat ketemu dengan kereta. Dari para wandering. Wandering keliling coy. Ya namanya juga wandering coy. Penjual keliling gitu. Kita lihat chestnya. Let's go. Di depan orangnya langsung nyuri aja. Kita hidupkan wasteland lagi. Karena wasteland sangat berguna. Kalau kita mau teleport-teleport. Aduh nih monster muncul lagi nyuri. Males banget loh. Mati lo. Mampus lo. Let's go boy. Pergi lagi. Sempat ketemu dengan villager jungle. Ya disini aku cuma numpang tidur doang sih. Lalu di pagi harinya. Aku ketemu juga dengan beberapa perkumpulan villager. Yang punya library. Dan tempat berdoa gitu. Aku pun mulai masuk ke library. Dan ngambil beberapa enchanting book. Yang menurutku bakal aku gunakan. Untuk nantinya. Kita pergi lagi ke kastil. Dan sebelum itu aku buat armor. Dan juga kita langsung gas lawan mereka semuanya. Tuh pake energy ball juga nih. Sakit banget. Mati lo. Langsung looting. Let's go boy. Oke kali ini aku lanjut lagi untuk pergi. Tapi aku ketemu dengan rainbow coy. Mati lo rainbow. Masih di tengah jungle. Aku ketemu struktur aneh. Tapi ya gak terlalu penting-penting juga. Aku pergi aja. Dan ketemu waystone lagi. Dapet beberapa diamond. Ini aku coba buka chest di samping ya. Apakah dia bakal muncul lagi? Iya anjir. Ini monster bener-bener ganggu banget coy. Sekarang aku melihat ada kapal di depan sana. Langsung aja aku coba untuk pergi ke kapal ini. Karena ya mereka adalah para pilager semua. Jadi karena mereka jahat. Aku pun langsung bunuh aja. Karena ya biar bisa looting juga. Let's go boy. Akhirnya mati semuanya. Lalu di pagi harinya. Aku ketemu dengan enderman. Tapi pake kepala pumpkin. Ini kayaknya enderman farmer cuy. Baik kayaknya dia. Tapi pas aku bunuh. Ya dia nyerang sih. Ya orang mau dibunuh gimana gak nyerang aja. Dan lanjut untuk pergi. Aku buka-buka dulu. Beberapa item-item disini. Dan bunuh bagong. Hari 64-71. Aku lawan beberapa bagong lagi coy. Mati lu. Tinggal dua bagong lagi. Let's go. Dan aku lanjut. Kali ini aku ketemu dengan tempat dari villager mong. Yaitu villagernya ada di tempat-tempat Jepang gitu. Dan juga aku looting beberapa chest yang ada di villager mong. Kita pergi lagi. Aku sampai di sebuah struktur yang kayak piramid gitu. Tapi piramidnya udah kayak hancur gitu lah coy. Kita coba untuk jelajahi dulu. Siapa tau aku bisa dapet sesuatu yang bagus. Malah ada husk coy. Mati lu. Kita coba untuk jelajah lagi. Dan ada beberapa spider. Let's go. Aku ketemu dengan rumah je Jepangan lagi. Dan ada seorang ninja di dalamnya. Tapi ya easy peasy buat lawan dia coy. Dan juga ada si petapa lagi. Aku beri hati untuk kalahkan dia lagi. Supaya aku dapet energy ball. Let's go. Easy peasy. Dan aku pun lanjut untuk pergi. Sampai ketemu lagi dengan merumah beberapa ninja. Hati semua langsung ambil chest. Dan lanjut. Di malam harinya aku buka beberapa chest yang ada di Waston. Dan pastinya orang ini muncul lagi. Tapi untungnya easy peasy buat lawan dia coy. Let's go bro. Dan aku jatuh. Untungnya punya totem dan gak mati. Kita pergi lagi untuk bunuh si Bagong. Aduh. Misaran lagi aja. Para banget di Bagong. Kita gas lagi coy. Ketemu lagi dengan rumah. Villager. Ya villager yang udah kena infeksi gitu. Sama Villager coy. Jadi setengah-setengah coy. Kita gas lagi. Aku ketemu dengan goblin-goblin kecil. Dan goblin bapaknya gitu. Aku bakal lawan mereka semuanya. Karena mereka duluan yang cari gara-gara. Dan aku coba untuk liat-liat aja dulu di dalamnya. Ada apa gitu. Dan ternyata goblin satu lagi masih hidup. Dan sekali tembak doang. Lalu aku pun pergi ke sebuah struktur. Yaitu Villager Outpost. Langsung naik lah. Siapa tau dapet item bagus. Nice. Kita bebaskan beberapa ally dulu. Lanjut lagi. Aku ketemu dengan rumah hancur. Yang dimana rumah ini adalah rumah witch. Seperti biasa rumah witch coy. Pastinya kita langsung bunuh si witchnya. Supaya gak ganggu. Pergi lagi. Aku sempat ketemu dengan tower. Dari para pendekar ini. Atau prajurit kerajaan. Langsung kita ambil beberapa chest. Aku pun lanjut. Ketemu dengan tower dari parpileger. Mati lu witch. Mampus lu. Oke disini tuh sepi banget. Jadi gampang banget aku ngambil chest. Dari 72 sampai 76. Aku awali. Dengan menemukan satu struktur. Yaitu struktur dari zombie. Zombie spawner. Untung banget baru nge-spawn satu doang. Langsung hancurkan itu. Dan ngambil chest. Dapet backpack lagi. Tapi aku gak pake backpack itu. Karena gak bisa bawa lebih dari satu backpack. Pergi lagi. Ketemu kuburan. Tapi disini aku cuma bunuh skeleton yang pake kupu-kupu gitu. Hebat banget anjir. Ada creeper di dalam. Langsung kita tebas. Ada beberapa pilager pumpkin. Bunuh dulu bro. Pergi lagi. Ketemu dengan boss dari bagong. Aku dapet battle tower achievement anjir. Dan ternyata disini ada spawner gitu. Itu spawner zombie. Dan aku mulai masuk ke battle tower. Let's go. Kita bunuh-bunuhin dulu. Dan hancurkan spawner juga. Dan tiba-tiba disini kena efek coy. Gak tau itu monster apa tadi. Langsung ambil beberapa gold yang ada di atas. Hari 77 sampai 84. Aku coba untuk combine warden spearku. Dan juga aku buat satu helm. Dan kita bakal coba untuk turun ke bawah. Dan mencari struktur yang menarik ada di bawah. Semoga aja aku ketemu dan malah ketemu orang anjir. Langsung kita ambil beberapa coal. Agar aku bisa membuat torch. Karena di bawah tuh gelap banget. Ya. Dan aku malah ketemu dengan selokan gitu anjir. Di selokan ini sih gak ada apa-apa ya. Tapi niat banget yang buat. Sampai bikin selokan. Dan aku pun lanjut untuk turun ke bawah. Karena di bawah ada satu boss. Kita bunuh dulu si fader-fader gitu lah. Fader gerbuk-girik gitu namanya coy. Rada susah hebat. Buka chest lagi. Aku pun lanjut untuk explore si cave ini. Dan. Aduh. Baru explore bentar. Udah diserang sama beberapa monster. Aku juga sempat ketemu dengan mineshaft. Tapi di mineshaft ini tuh gak ada apa-apa anjir. Buntu semua. Dan aku pun sempat ketemu dengan ore. Yaitu claymore ya kalau gak salah. Ya. Creorium. Bukan claymore aja. Dan aku coba lihat creorium ini. Itu apa sebenernya. Dan ternyata aku bisa buat armor. Dan tiba-tiba aku diserang oleh beberapa monster. Dan ada satu monster batu. Mati lu. Kita gas lagi untuk bunuh orang ini. Dan aku pun coba untuk ambil diamond. Tapi itu adalah prank. Muncul serangga anjir. Dan akhirnya aku berada di tempat yang. Wow. Gitu ada di deep dark. Dan ini adalah deep dark coy. Tempat warden berada. Akhirnya aku sampai juga di tempat ini. Dan aku pun mulai untuk explore-explore. Dan ketemu satu chest. Ya isinya gak bagus sih. Dan kita lanjut untuk explore. Aku mau cari tengah-tengah dari tempat ini. Akhirnya sampai juga. Dan aku dapat achievement. Aku pun coba untuk turun. Dan mulai untuk lihat-lihat apa aja yang ada di tempat ini. Ya pastinya ya. Banyak lootingan. Warden-warden. Aku coba untuk lihat-lihat lagi. Dan cari ruangan rahasia ada dimana. Karena di ruangan rahasia pasti ada sesuatu yang bagus. Kita turun dulu. Dan kita bakal masuk dulu. Akhirnya aku sampai di dalam. Dan aku mulai untuk explore-explore. Eh apa ini. Dan tiba-tiba pas aku lagi asik explore. Akhirnya aku dapat armor dari warden. Tujuan utama aku kesini untuk mendapatkan armor ini. Yuk. Akhirnya aku bisa mendapatkan armor. Ya resmi sih. Aku keturunan warden coy. Jadi aku bisa ngambil armornya. Dan langsung kita pakai. Wuh. Kece banget little boy. Gila. Tampangku udah serem banget sekarang. Dan enchant-enchantnya juga bukan main. Protection 4 semua. Dan aku dapat naik vision 2. Dan juga fire resistance. Aku pun lanjut lagi untuk menjelajah. Dan ternyata masih ada senjatanya. Aku mau coba untuk ambil senjatanya. Yaitu warden crowbill. Dan senjatanya sih cakep banget. Ya looting 4 anjir. Itu melebihi minecraft biasa. Dan wuh. Cakep banget. Kita bakal coba untuk lari sekarang. Karena aku udah punya armor warden. Berarti warden bukan masalah lagi coy. Kita bakal lawan si warden. Dan tiba-tiba ada pillager muncul. Dan juga si warden muncul. Aku pun mulai untuk lawan warden. Apakah aku kuat menggunakan armor ini? Kalian coba tonton aja. Dan jangan lupa untuk like. Kita bakal lawan dulu si warden ini. Aku bukan cuma lawan 1 warden. Tapi aku melawan 3 warden sekaligus. Oke. Sepertinya aku kuat untuk lawan warden guys. Ini adalah warden yang kedua. Mungkin ya. Aku lupa sih. Kayaknya. Itu adalah yang kedua. Dan ini ketiga. Dan karena udah puas. Dengan armor dan warden-wardennya. Aku pun langsung naik ke atas. Dan ini lumayan jauh banget aku naiknya. Dan akhirnya sampai juga. Lalu aku langsung ketemu dengan rumah. Yang ada orangnya pasti di dalam. Nggak butuh waktu lama. Orang ini pun mati. Aku langsung buka chest. Dapet beberapa kayu. Dan aku pun coba untuk pergi. Di hari 85 sampai 94. Aku awali mencari beberapa kayu. Lalu pas banget. Aku ketemu dengan ruin portal. Yang lumayan gede. Kita bakal ambil dulu beberapa obsidian. Buat bikin portal. Kita cari Flynn dulu. Dan nggak butuh waktu lama. Dan aku langsung buat nether portal. Tinggal kita masuk aja ke nether. Akhirnya aku sampai di nether. Dan langsung disambut oleh beberapa makhluk-makhluk. Mampus lu jatuh. Dia juga nih. Si gas upgrade. Kita bunuh dulu coy. Dan aku dapet beberapa blaze rod juga. Dan aku langsung lagi. Untuk cari beberapa blaze rod. Karena masih kurang gitu. Mati lu. Aku malah ketemu dengan zombie peledah kanjir. Dan aku pun lanjut. Kali ini aku ketemu dengan nether ship. Ini sama banget kayak n-ship. Tapi bedanya cuma di nether. Tapi nggak ada elytra. Itu doang sih. Di atasnya masih ada beberapa gold. Dan tiba-tiba serangga muncul. Mati lu. Kita lanjut lagi. Aku malah ketemu dengan boss. Kayak boss laba-laba mungkin ya. Atau apa. Pokoknya ini boss lumayan tebal. Tapi untungnya dengan armor warden. Aku berhasil untuk mengalahkan boss ini. Kita akhirnya ketemu juga. Dengan nether fortress. Walaupun aku udah punya banyak blaze rod. Tapi kita bakal cari yang banyak aja. Siapa tau nanti aku butuh lebih. Kita mulai untuk melawan beberapa blaze. Oke. Aku tiba-tiba ketemu dengan nether dragon. Yang dimana nether dragon ini. Tiba-tiba dia kejedot gitu. Dan disini banyak banget. Ada netherman. Bukan netherman coy. Netherman. Sumpah. Busy komping nge-lag banget. Karena si nether dragon. Nyangkut disini coy. Jadi setiap yang kena damage. Aku bakal keluarin netherman. Tapi untungnya aku berhasil untuk membunuh nether dragon. Dan aku harus menghabiskan. Si netherman dulu. Sampai mereka habis. Dan supaya serverku ini. Gak nge-lag guys. Kan bahaya kalau nge-lag. Belum juga hari 100 aja. Hampir sih. Dan aku mulai basmi-basmi mereka. Menggunakan. Pearl. Oke. Aku pun karena udah gak kuat. Aku bakal pergi aja ke overworld. Gak kuat anjir lawan segitu banyak anjir. Hari 95 sampai 99. Akhirnya aku ada di overworld. Dan tinggal aku naik aja. Sesampainya di atas. Aku malah berada di laut. Aduh. Harus cari daratan dulu deh. Dan aku langsung buat aisle vendor. Dan pastinya kita bakal langsung cari stronghold. Tapi pas aku lagi cari stronghold. Tiba-tiba ada konduktor. Kita mampir dulu bentar. Tiba-tiba yang ada di dalam tempat si konduktor. Dan buka chest. Kita lanjut lagi untuk cari si stronghold. Dan ternyata gak terlalu jauh. Akhirnya aku bisa menemukan stronghold. Dan mendapatkan achievement I spy. Kita bakal cari dulu dimana keberadaan si di end portal. Eh disini tuh aku lumayan oke. Aku dapet 3 end portal. Ya lumayan coy. Dan tiba-tiba monster ini muncul lagi. Anjir. Gak bosen-bosen nih monster dah. Mati. Let's go bro. Dan akhirnya. Aku sampai juga di end portal. Aduh. Ngapain monsternya. Kita bakal langsung aja taruh semua aisle vendornya. Kurang satu lagi. Buat dulu. Let's go boy. Langsung kita masuk dulu. Sesampanya di the end. Aku langsung untuk cari beberapa ender pearl lagi. Dan aku mulai untuk menghancurkan semua kristal-kristal. Agar melawan ender dragon tuh lebih gampang. Boom. Itu juga pearl itu lumayan bagus guys. Jadi setiap aku lempar bakal muncul petir-petir. Jadi aku dapatkan dari membunuh netherman. Oke. Sekarang aku udah menghancurkan semua kristal. Dan tinggal kita lawan si ender dragon. Ya untuk lawannya. Gak sulit. Karena armorku udah beda banget coy. Aku aja bisa membunuh nether dragon. Masa yang ini gak gitu kan. Tinggal beberapa pukulan lagi. Dan kita bakal memenangkan. Gaming. Wih sini lu. Hmm. Hmm. Oke. Tinggal 3 kali hit. Dan akhirnya. Aku berhasil untuk survive selama 100 hari. Di Minecraft. Tapi. Aku jadi keturunan warden. Oke. Gak lupa untuk cari XP dulu. Gitu bro. Dan pas ininya aku ambil. Dragon egg. Dan juga dapat heart container. Aku juga sempet. Aku juga sempet ngelawan satu boss. Dan boss ini terbang mulu. Dan aku terpaksa untuk panah. Oke guys. Jadi segitu aja untuk di video kali ini. Aku udah berhasil survive selama 100 hari. Dan gimana menurut kalian? Jangan lupa kalian komen di bawah. Dan jangan lupa untuk subscribe. Dan pastinya like. Jadi segitu aja. Aku suang lu. And thank you guys. Bye bye. Let's go bye. Bye bye. Bye bye. I'll be that it girl. Poutin mouth. Crossing the line. You seem like you are. You roll around TikTok. When you rock. Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!